Selamat datang kembali di segmen Apa Kata Dunia Nah, masih bersama saya, Ajos Tapi kali ini nggak sendiri, saya kedatangan kamu siapa? Gabas Iya, bersama Gabas Karena ini segmen buat mereak sesuatu yang cukup unik-unik juga Kemarin kan saya sudah ngasih respon soal video makanan yang... Makanan yang higienis ya? Iya, yang higienis Dan ia cukup agak konyol juga Nah, kali ini kita nge-reak video-video yang masih di lingkungan yang sama Berindapan? Iya, berindapan Tapi nggak soal makanan Kita nge-reak soal pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa dikatakan di luar batas normal Karena nggak sama orang bisa butuh skill yang memang cukup ini Jadi kita mau langsung nge-reak aja Langsung Atau kita mau ikut bekerja? Jangan Jangan, oke Ya ini ceritanya kan dia lagi... Piknik ya? Piknik di berindapan Tata-tata rame ya rame, kayak Indonesia ya? Iya, kalau sepi di bawah panci Oke Oh ini yang tukang bersihin kuping ya? Iya Jadi di sana ada pekerjaan yang juga petugas pembersih telinga orang-orang Jadi unik ya? Kalau di sini kan aneh gitu Kita mau... Apa... Umumnya kan kalau di sini kan tukang bicet atau tukang bersih-bersih rumah lah Kayak kuping Tapi kalau bersih kuping... Kenapa orang lainnya? Iya, karena di sana itu memang unik-unik orangnya Kalau di sini ada petugas kebersihan jalan Kebersihan kamar mandi dan sebagainya Di sana petugas... Kebersihan telinga ya? Iya, kebersihan telinga Jadi selain menjaga kebersihan lingkungan juga... Menjaga kebersihan diri sendiri Oke Jorok coba Itu pakai... Jorok coba Pakai sumpit kayaknya Pakai pincet loh Besi loh Jorok coba Ini cukup... Ini juga apa namanya? Menarik Karena dengan membersihkan telinga orang Dia bisa menafkahi keluarganya di rumah Dia adalah congemu nafkahku ya? Kayak rapper loh Kayak... Zan Malik versi... Zan Malik Zan Malik Pindavan Jadi Zan Malik... Mukanya di cover sama dia Ditaruh di tangan loh Abis nyongkel... Conge... Taruh di tangan loh Mungkin standar kebersihan juga perlu ditanyakan juga Petugas membersihkan telinganya berarti di sana kan keliling Kalau di sini mungkin harusnya pakai lapak Jorok... Jorok... Bayangin membersihkan conge telinga orang lain gitu loh Kayak mengukir... Mengukir... Pahatan-pahatan... Seni rupa gitu ya Wah bang besar Taek kupingmu di dalam Hahaha Translatornya perlu kita kebleng kayaknya Udah gitu taeknya kering banget Jadi agak sulit Mengkeroknya bang Saking besarnya Emang segede apa sih? Itu yang dibakai di kepala Apa sih? Kuplo ya Kayak kondom ya? Hahaha Ganti pemain Oh Ganti pemain Ganti pemain ini level conge nya udah Sampai-sampai teknik loh Jadi harus yang lebih expert buat ini Mengambil conge-conge mereka Ini kayaknya dokter THT Nangis loh liat ini loh Sambil ngobrol Loh? Lihatnya dari jauh loh betul? Iya Makanya perlu skill yang mumpuni Pokoknya kalo pake cairan ini aman Bukan galeng-galeng Maksudnya ini Kalo kita kan biasanya Kalo di Indonesia Bersihin kuping kan pake cotton bud Dari kapas Ini langsung pake besi Pake besi Ngeri loh Tadi aku kira itu pake sumpit Pake besi Jadi dia pake cairan-cairan buat Narik ini ya Apa namanya kotoran-kotoran telinga Iya Ini Ini Dioles di tangan coy Dioles di tangan coy Emang perindapan ini Anti yang namanya kata-kata bersih Bayangin dia udah melakukan pekerjaan kayak gitu Selama puluhan tahun coy Bayangin kalo dia Untung dia cuma satu pekerjaan gitu loh Kalo dia nyabang gitu loh Jadi bikin yang bikin makan yang kayak kematian Kita akan Terkuras Gak mau makan tau guys Hih 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 Kayak tangan kelinci lah Hihihi Itu bukan conge coy Itu Gendang telingnya coy Abis diperiksa Orangnya budak berarti Surung berdekat Oke 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 terokongan Ah Gak bisa lihat aku Ya jadi Hasil tambangnya Yaitu Ditaruh di tangan Ditaruh di sini Ih Itu conge Tapi ngomong ngomong kapos di telingnya itu gunanya buat apa kira-kira Gak tau Gak tau Ditaruh di sini doang loh Ditaruh di sini Ditaruh di kuping Terus Jamil buat bersihin kuping orang Ya operasional cukup simple Buat bekerja Tadi kan yang kuping yang kan kan udah tuh udah ada hasil kan Tadi kan segede Taik linji kan Coba lihat Coba lihat yang kiri ini Ini kayaknya asik coy Kalau misalnya dibuka di Indonesia Laundry kuping Iya Laundry kuping Jadi Orang-orang kita punya penghasilan tambahan lewat menambang kuping orang Nah nanti Hasil tambangan Ditaruh di tangan Jorok ya Jorok jangan gitu Buat ngelaporan Nota-nota sih kelangan Ini gue dapet segini nih Oh jadi kapasnya tuh diambil buat bersihin Uh Di slow mo ya Grip Jorok co Itu kotoran bertahun-tahun mungkin Ini emang dasaran pelanggan Mungkin barangkali pelanggan-pelanggannya orang-orang yang malas membersihkan kuping Oh tapi Jorok Hahaha Ada mas-mas bersihin kaki Mau dipijit Oh iya Ini Apa namanya pelayanan teman Oke Tapi kan tadi Bek... Bekacongnya Masnya mau lagi Masnya mau aja loh Mantap Mantap ya Kerasa lega ya Lega ya Gendang telinganya habis dicopot ya Gendang telinganya kanan kiri langsung Dibuang di jalan Iya Ini bisa jadi pupuk-pupuk buat tanaman harusnya Mantap 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 Soul Ya mirip prepper juga ya Mirip prepper ya Ini emang pasnya di ini ya Kalau orang berisi kuping itu Ciri-ciri pembersih kuping itu Kayak gini ya Orang yang kerja pake apa Kondom-kondoman Kapas di kupingnya itu gak sepenuhnya berfungsi Karena yang diambil kapas yang disaku Itu cuma sebagai kartu identitas Yang menunjukkan kalau dia itu sebenarnya Tukang bersih cong Iya Tukang bersih-bersih kuping orang Nah Video pertama udah kita lihat Tadi cukup Menguras energi kamu kayaknya Oh itu Walaupun saya kayaknya masih biasa aja Iya Biasa aja loh Ya karena ini segmen yang emang diperuntukkan untuk menantang Yang ini ya Jadi emang harus menantang Iya Kita lanjut ke video yang kedua Tapi masih soal bersih-bersih Oke Masih bersih badan Kita cek aja Nah yang ini dia ibu-ibu yang bekerja membersihkan mata Ini dikasih apa? Minyak goreng ya? Iya minyak goreng Jadi mata-mata yang telan Yang ini bisa licin pake ini Mata dikasih minyak coy Sampai nangis loh Tapi Tempatnya kayaknya di ini ya Di sebelah tempat sampah ya Igien sih Dokter mata tuh ngeliat ini Nangis emang ya Dokter THT tadi loh Itu kayak ada Hasil apa namanya Cuci-cuci pakean kayaknya Iya Ini Higienisnya mana sih woy? Oh dia ngasih liat kalo saya nggak ada apa-apa Jadi ini murni Nggak ada sulap Nggak ada sihir Nggak ini Ibunya udah cuci tangan loh ya Aduh garuk-garuk Garuk-garuk pinggang ya Abis ini dia garuk-garuk mata orang Dibiarkan beberapa menit biar Bimolinnya meresap Meresap ke mata Mungkin mata-mata keranjang bisa Dipakai metada ini Mantap Itu kayak klip-klip on itu ya Kayak Apa sih? Oh kayak Kayak itu coy Apa namanya? Sim Injector Iya Sim Injector Mana nih bu Bu Dia ambil peralatan yang lain Jadi dia tinggal Sini disiram Dibuang ke tempat sampah Jadi kayaknya dia di prank Iya Abis dikasih minyak Suruh merem Ibunya pergi Tapi kayak rambutnya Keren juga coy Pinggiran Cuma potongan di pinggirannya aja Yang tipis Kayak Itu loh Kayak pulau Indonesia Si Mamik Pak Ya mirip pulau Kalimantan Gimana ceritanya om kau orang Mirip pulau Kalimantan Oh ini udah mulai Masuk proses pembersihan Wuh Dipijit Nggak sakit apa woy? Masuk Masuk Dicongkel Dicongkel Itu besi woy Masuk ke mata woy Nggak Itu besinya udah steril belum kira-kira ya Nggak tau Wih Wih Tapi Kayak pasir loh Iya Itu kenapa pasir bisa masuk? Itu berarti Kupil mata yang hitam itu dikerok Jadi kotoran mungkin Jadi waktu dibuka putih Iya Aduh dioles Bu Itu kan Tadi dia garuk-garuk pinggang Pake tangan yang ini Padahal Kayak kotoran semua mata Si Bapak ini ya Ini mata kayak Lahan gembur buat Bercocok tanam Ada pasir loh Padahal Aduh Mata loh Mata dimasukin Ini aku jijik Nggak tapi ngilu coy Mataku kayak berkunang-kunang Ikut Ini malahan Apa namanya Bergetar Bergetar Menggetarkan Itu bola mata Kayak ngerok es kelapa Ini kalau orang normal Dia ada rambut yang gondrong Masuk ke mata Udah Wah ini besi Dikerok-kerokin ke bawah pupil Jadi ini bola mata Besi Aduh Emang Orang-orang perindapan itu Emang Gak kenal kata higien Diberisiin pake tangan Diberisiin Gak tau bersih atau engga Gak pake Langsung dimasukin mata lagi Tangannya ada riwayat Garuk-garuk pinggang Heeh Abis berisiin cong Eh apa Cong ya mata Tai mata juga Tai mata Kumisnya tebal amat pak Oh shiit Sate Ngeri coy Ini bener dokter mata ngeliat ini Nangis sebenernya Yang dirasain bapak ini gimana Kalau kita bayangin sama-sama Kayaknya bapaknya enjoy aja Tidur pak Engga Hahaha Yona udah buta pak Hahaha Gak jadi mata keranjang lagi Senyum loh Dia senyum loh Iya Enak kok gila-gila Enjoy aja kayaknya bapaknya Lalu kita yang liat aja Perih Perih sebenernya Kita ngebayangin perih Ini Ini Banyak juga ya Ini tuh Koleksi Dari tahun berapa itu? Kita udah selesai buat Bersih-bersih telinga dan mata Kira-kira gimana? Iya Kalau yang cong itu memang Bikin enak coy Jadi kalau kalian pengen nonton Usahanya jangan makan Waktu menonton video ini ya? Ya recommended itu Karena memang cukup Menjijikan juga Buat kegelintir orang Karena tadi walaupun niatnya baik Membersihkan kotoran di telinga dan mata orang-orang Tapi secara metode buat membersihkan ini Dia gak higienis Bisa kita kan Kita katakan gak higienis Lebih baik tukang cukur Iya tukang cukur yang ada di Lapangan-lapangan itu kan Dia sudah pakai Stylizer juga Sekarang Stylizer ya? Dia sudah pakai stabilizer ya? Enggak pakai stabilizer Hahaha Mungkin itu aja dulu ya Karena Kita sudah selesai mereak Nanti kan kita video selanjutnya Buat Ngasih respon video-video terbaru juga Yang aneh-aneh Tapi kalau kalian mau nantangin Juga gak apa-apa Sertakan videonya di Comment Jangan lupa buat subscribe Nyalakan loncengnya Share ke sosial media kalian Like video ini Like juga Nantikan video kita selanjutnya Saya Ajo saja Saya Gabas Sampai jumpa di segmen video Apakah Tadunia selanjutnya Hahaha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax